Rabu pagi personil gabungan Pemprov dan jejaran TNI serta elemen masyarakat membersihkan kawasan wisata Pantai Panjang. Aksi ini diawali dengan apel bersama lalu ribuan personil ini disebar ke empat sektor di kawasan wisata Pantai Panjang, mulai dari Taman Pasir Putih hingga Mes Pemda. Kasih Ops Kasrem 041 Gamas, Kolonel ARHM Fatur Rahman menyampaikan, kegiatan ini digelar untuk menyemarakkan Hut Kodam II Sriwijaya. Sekaligus membersihkan Pantai Panjang usai perayaan tahun baru. Hasilnya sekitar 4 ton sampah yang berhasil dikumpulkan dan dibawa ke TPA. Pulang tahun Hut Kodam yang ke-78, Korem 041 Gamas melaksana kegiatan karya bakti pembersihan pantai. Untuk menciptakan... Sekda Provinsi Bengkul Isnan Pajri juga mengapresiasi inisiasi aksi bersih pantai yang dilakukan Korem. Januari ini Pemprov juga akan menata kawasan wisata pantai panjang, agar pengunjung bisa nyaman berwisata, berkolaborasi dengan Pemkot terkait sarpras kebersihan. Mengapresiasilah inisiasi dari pihak Korem 041 Gamas ya, dengan programnya bersih-bersih kali dan bersih-bersih pantai. Ini kan momentum, ini kan kita tata, kita kewala dengan baik, sehingga masyarakat yang wisatawan baik lokal maupun luar yang berkunjung di sini, insya Allah ke depan keaman. Kita juga dapat support dari pemerintah kota, sudah berkolaborasi dengan kita terkait dengan penangkutan SAM.